Hai, welcome back to youtube channel, aku Steven Hadrian, aku desolong farmasis Hari ini kita akan membahas sebuah topik baru, yaitu aku akan membahas Ingredients list dari L-Formula Daily Gentle Low pH Facial Cleanser Ini sudah ada ingredients listnya, udah aku buka di website resminya juga Oke, jadi aku akan baca dulu deskripsinya dia Menurut mereka, ini sabun muka dengan pH yang rendah, tidak mengandung SLS Cocok untuk penggunaan sehari-hari Ada kandungan amino acid untuk membantu membersihkan pori-pori dari kotoran Dan excess oil, tanpa membuat kulit menjadi kering dan ketarik Kemudian mengandung niacinamide dan juga kalin jula Nah, should it to all skin types atau cocok untuk segala jenis kulit Tetapi untuk segala jenis kulitnya ini kan ambigu ya Jadi kita akan kelihatan nanti dari English listnya, nanti kelihatan kok cocok untuk kulit apa Oke, kita akan mulai sekarang dengan English listnya Yang pertama adalah water, air Yang kedua adalah sodium coquel glisinat Ini merupakan surfaktan turunan dari asam amino yang memang super gentle di kulit Ini selalu jadi surfaktan favorit kursi, sodium coquel glisinat ini Jadi super gentle, tidak masalah Kemudian yang ketiga adalah gliserin, humectan Yang fungsi itu untuk mengikat kelembapan di permukaan kulit Untuk meningkatkan hidrasi pada kulit, bagus Kemudian keempat, mengandung palmitoyl glisinat Ini merupakan turunan dari asam amino lagi Yang fungsinya untuk meredakan inflamasi dan kemerahan pada kulit Jadi once again, bagus Kemudian mengandung sodium steroil glutamate Nah, sodium steroil glutamate ini juga merupakan surfaktan turunan dari asam amino Yang dia itu merupakan surfaktan untuk kulit yang super sensitive Dia itu very very gentle untuk kulit Tidak masalah Kemudian yang mengandung sorbitol Nah, sorbitol ini merupakan gula ya Sorbitol itu kan gula Cuma sorbitol itu memiliki kemampuan hydrating yang sangat bagus juga Dia memiliki kemampuan humectan yang tidak kalah dengan gliserin Jadi, bagus juga Kemudian mengandung sodium laural glutamate surfaktan Kemudian mengandung sodium ethyl, copyl, taurat juga Surfaktan Kemudian ada kokamidopropyl, betain, surfaktan Jadi, dia ini merupakan kombinasi dari berbagai jenis surfaktan Ada surfaktan yang Kebanyakan surfaktannya yang memang amino acid based ya Kelihatan dari namanya glutamate, glisinat Ada taurat Kemudian ada Ini kan kalau glisinat, glutamate, taurat itu kan merupakan asam amino ya Jadi, ini kelihatan dari surfaktan yang turunan jenisnya asam amino Kalau surfaktan jenis turunan asam amino seperti ini Biasanya dia itu gentle dan memiliki kemampuan hydrating serta memiliki kemampuan anti-inflamasi Karena amino acid itu bagus untuk kulit Oke, kemudian dia ada kalinjula ekstraknya Kalinjula ekstrak itu bagus untuk soothing dan dia itu juga memiliki kemampuan antibakteri Jadi, kalinjula is one of my favorite ingredients untuk kulit sensitif Kalinjula dan chamomile Jadi, itu bagus Kemudian ada centella asiatica extract Centella asiatica extract atau ekstrak tumbuhan pegagan gitu kan ya Dia itu menganu banyak sekali ingredients ya Seperti misalnya madekasic acid, madekasoside, asiaticoside, asiatic acid, saponin, tanin Dan kawan-kawan itu ya memang bagus untuk kulit Jadi, centella asiatica itu kita gak usah ragu lagi Kalau centella asiatica itu pasti akan soothing Dia memiliki kemampuan wound healing, hydrating Dan juga untuk menenangkan kemerahan itu bagus Jadi, gak masalah Kemudian ada portulaka olerasi antioksidan Kemudian mengandung niacinamide Nah, niacinamide-nya aku gak tau berapa persen Cuma yang aku baca ada yang ngomong 1% niacinamide Nah, niacinamide sendiri ini bagus untuk mencerahkan kulit Untuk menghidrasi kulit, menenangkan kemerahan Dan untuk bisa sedikit memiliki efek cerah pada kulit Dia juga harus mencerahkan kulit Kalau disabun memang dia Ya, setiap kali yang kalian pakai akan menjadi semakin putih Bukan enggak, enggak seperti itu Cuma akan memiliki kesan kulit kalian itu menjadi tidak kusam Meskipun hanya temporary effect atau efek sementara saja Cuma niacinamide is a really good ingredient Kemudian dia menurut dipotasium blizirizate Nah, dipotasium blizirizate ini merupakan anti-inflammasi dan antioksidan Jadi, dipotasium blizirizate bagus Kemudian dia mengandung sodium hyaluronate Sodium hyaluronate atau garam dari hyaluronic acid Ya, kalau hyaluronic acid itu kan kebanyakan molekulnya itu kan besar ya Jadi, hyaluronic acid itu ada yang namanya low molecular, ada yang high molecular Nah, biasanya hyaluronic acid yang tradisional itu high molecular Yang artinya apa? Tidak bisa penetrasi ke dalam kulit terlalu dalam Jadi, biasanya akan ada kayak sodium acetylated hyaluronic Atau hydrolyzed hyaluronic acid Untuk diperkecil ukuran molekulnya Jadi, untuk menjadi low molecular Jadi, kalau sodium hyaluronic ini sudah dalam bentuk low molecular Jadi, lebih bagus terserap ke dalam kulit untuk menghidrasi kulit Lain-lainnya, hanya sebagai emulsifier, oh iya Di sini dia juga mengandung mentol Nah, jadi bagi kalian yang kulitnya sensitif Dan kalian sensitif terhadap Bukan bahasnya essential oil ya Tapi, mentol itu merupakan senyawa aktif dari peppermint oil Atau menta piperita Nah, mentol ini sebenarnya memiliki efek kayak astringent Dan dia itu kan kerasa dingin di kulit ya Namun, dia itu merupakan iritan yang cukup kuat Jadi, bagi kalian yang memiliki kulit super sensitif Atau kalian sensitif terhadap mentol-mentolan Atau essential oil Sebaiknya kalian menghindari yang ada namanya mentol Karena mentol itu biasanya akan memberikan kesan Kayak dingin, kesan bersih itu Cuma tidak akan bagus untuk kulit yang sensitif Jadi, kalau kulit kalian sensitif Jangan gunakan yang ada mentolnya Namun, juga kulit kalian tidak sensitif Tidak masalah Kalian boleh silahkan menggunakan produk yang ada mentolnya Oke, jadi Ini lain-lainnya gak usah aku bahas Karena gak terlalu ngefek banget kok Oke, jadi Dari apa yang aku terawang dari sini Surfaktannya itu super gentle banget Jadi, surfaktannya yang aku baca disini itu Dia itu gak ada sodium hydroxide Gak ada potasium hydroxide Jadi, kurang lebih pH-nya akan berada di sekitar 5,5 Oke, pertama Dua, surfaktannya dia itu super-super gentle semua Yang merupakan amino acid derivatives Artinya turunan dari asam amino jenis surfaktannya Yang jenisnya glicinat, glutamat, ada taurat Itu kan merupakan asam amino semua Jadi, super-super gentle Gak ada masalah Kemudian, dia tiga mengandung ekstrak-ekstrak kan Nah, ekstrak disini Bukan ekstrak yang tidak jelas itu apa Portulaka olerasi itu sudah terkenal banget Dari dulu antioksidan Nah, central asiatika dari itu terkenal banget shooting Kemudian, dia itu mengurangi kemenahan dan wound healing juga Central asiatika gak usah dilakukan kemampuannya Bagus Kemudian, dia juga mengandung ada extra kalendula Atau kalendula ofisinalis Kita semua tahu, kalendula itu memakai efek shooting Anti-bakterinya itu luar biasa bagus Jadi, once again, ini juga bagus ekstrak-ekstraknya Kemudian, ditambah dia mengandung niacinomide 1% Nah, niacinomide dalam sabun oke Memang bukan untuk mencerokan, untuk memutihkan secara permalen ya Tidak Tetapi, dia itu akan bisa membuat kulit kalian Jadinya sebelumnya kayak kusam, seperti itu Terus, kalian gunakan itu akan terlihat lebih cerah seketika Jadi, ini juga bagus Dan bagus untuk meningkatkan hidrasi pada kulit Kemudian, mengandung di potasio-bulisilis Untuk mengurangi kemerahan kulit Bagus juga Kemudian, dia juga berdasarkan sodium hyaluronit Yang untuk meningkatkan hidrasi Jadi, bagi kulit kalian yang memang kering Kemudian, kombinasi Bisa kulit kalian normal Ini menurutku, pakai sabun ini juga tidak masalah Karena, dia bisa pemeriksa dengan bersih Kemudian, ada efek Brightening, efek shooting Dan ada efek ekstrak-ekstrak yang lain Yang bagus untuk kulit kalian Namun, bagi kulit kalian yang sensitif Ya, mungkin kalian mau menghindari karena dia mengandung mentol Coba, bagi kalian yang masih Pengen, oh yaudah, nggak apa-apa, coba-coba aja Mungkin kalian boleh coba Karena mentolnya pun kelihatannya sedikit disini Cuma, aku cuma beware saja Bagian kulitnya memang sangat sensitif Tapi, kalau bagi kalian yang nggak sensitif-sensitif banget Boleh kalian coba ini Menurutku, ini sabun yang wow banget Secara formula, dia oke banget Dan, aku juga mungkin tertarik Untuk mencoba produk ini sih Cuma, aku masih maju-mundur Karena ini ada mentolnya Cuma, once again This is a really, really nice product Jadi, kalau bagi kalian yang mencari Kulit kalian mau jenisnya oily Combination, normal, dry Itu boleh kalian coba produk ini I don't think there's a problem with it Oke, thank you so much for watching See you next time Bye